Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga launching notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Semua kakitangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan jabatan serta agensi di bawahnya diarahkan untuk like dan follow akaun media sosial utama Kementerian termasuk milik Menteri dan Timbalan Menteri. Arahan yang dilihat tidak masuk akal itu terkandung dalam tangkap layar membabitkan pihak perubatanan kemajuan film nasional Malaysia, Finans, yang tular di media sosial. Menerusi tangkap layar itu, yang dikongsikan pembaca kepada Malaysia Deadline, mendapati arahan tersebut diputuskan dalam musurat pengurusan tertinggi MPT KKMM bilangan 8-2021. Selain Finans, terdapat sembilan lagi jabatan dan agensi di bawah KKM yang kini disandang Menterinya Datu Sri Saifuddin Abdullah juga bekas pemimpin PKR sebelum menyertai Parti Perbubatan Bersatu Malaysia. Semua kaki tangan KKM juga perlu like dan follow tiga akaun media sosial yaitu Facebook, Twitter dan Instagram milik Timbalan Menteri Datu Zahidi Zainul Abidin yang juga ahli Parlimen Padang Besar dari UMNO. Bahkan, staf KKMM juga perlu membuat langkah sama terhadap akaun media sosial Ketua Setiausaha Datu Sri Muhammad Mentech. Dalam masa yang sama, staf Finans diarahkan untuk mengikuti empat akaun media sosial rasmi agensi tersebut yaitu Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube bagi memastikan penyampaian berkaitan perlaksanaan dasar program, aktiviti dan kegiatan rasmi kementerian dapat disebar luas kepada orang ramai. Tangkap layar arahan itu juga meminta supaya semua pengarah bahagian dan unit untuk memantau dan memastikan setiap kaki tangan telah berbuat demikian dengan mengisi borang pemantauan aktiviti media sosial sebagai bukti perlaksanaan pemantauan. Untuk rekod, terdapat empat jabatan di bawah KKMM yaitu Radio Televisi Malaysia RTM, Jabatan Penerangan, Jabatan Perlindungan Data Pribadi serta Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak. Selain Finans, 5 lagi agensi milik KKMM ialah Berita Nasional Malaysia bernama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDIC, MYDNIC dan Cyber Security Malaysia CSM. Sekian berita hasil layar inforakyat. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera.